Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Irlangga ya Hari ini Dapur Irlangga membagikan tutorial cara membuat gurami asam pedas yang paling nikmat Ikan gurami adalah sejenis ikan tawar yang populer sebagai konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan Rasa ikan gurami yang gurih dan daging tebal membuat ikan ini sangat digemari oleh para pecinta ikan untuk diolah menjadi masakan yang sangat lezat Nah sobat yang penasaran dengan gurami asam pedas ala Dapur Irlangga, tonton videonya sampai habis ya Yang pertama, siapkan 2 ekor ikan gurami segar lalu bersihkan terlebih dahulu dan bentuk guratan seperti ini agar nantinya saat digoreng ikan ini matang merata Untuk menghilangkan bau amis pada ikan gurami, peras setengah buah jeruk lemon, kemudian balurkan sampai merata Diamkan kurang lebih selama 10 menit ya sobat Langkah berikutnya, goreng ikan gurami ke dalam minyak panas secukupnya Setelah itu, taburi garam secukupnya agar ikan tetap utuh dan minyak tidak beramburan Untuk menggoreng ikan ini, sobat cukup membaliknya 2 kali saja sampai garing dan berwarna kecoklatan Setelah itu, segera angkat dan tiriskan ya Untuk bumbunya, siapkan 10 buah cabai hijau besar 10 buah cabai rawit 1 genggam kemangi 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah 1 lembah daun jeruk 2 lembah daun salam 2 putih kemiri 2 buah tomat Ketumbar bubuk secukupnya Kunyit bubuk secukupnya Lada bubuk secukupnya 1 sendok makan saus tiram Gula pasir secukupnya 2 kaldu bubuk secukupnya 3 garam secukupnya 4 minyak goreng secukupnya Langkah berikutnya, siapkan cobek Kemudian masukkan cabai besar Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Kemiri Giling manual sedikit masih kasar ya sobat Langkah berikutnya Iris tipis tomat Lakukan dengan cara yang sama Sampai selesai Selanjutnya Tuang minyak secukupnya Tunggu minyak panas Lalu masukkan bumbu yang sudah digiling tadi Bersama daun jeruk dan daun salam Kemudian tambahkan ketumbar bubuk Lada bubuk Kunyit bubuk Sesuai dengan takarannya Tumis sampai berbau wangi dan matang Setelah bumbu matang Setelah bumbu matang Tuang air secukupnya Tuang air secukupnya saja Kemudian aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata Setelah itu Tambahkan garam Kaldu bubuk Gula pasir Dan saus tiram Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata ya sobat Kemudian Peras lemon secukupnya Lalu koreksi rasa terlebih dahulu Setelah pas Segera masukkan ikan yang sudah digoreng tadi Kemudian daun kemangi Lalu aduk-aduk sampai merata Setelah itu Segera angkat dan matikan kompornya ya sobat Nah sobat Ikan gurami asam pedasnya sudah jadi ya Siap didangkan bersama nasi yang masih hangat Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa Like, komen, subscribe Dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang Dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya sobat